Assalamualaikum, ada warga dari kamar Rati disini Ya kita pagi hari ini berada di luar melihat aktivitas dari warga yang banyak sekali mungkin sudah Sudah di olahraga pagi-pagi ya kan, naik sepeda, jogging santai, jajan cilok di ujung sana Ya hari ini kita juga akan menghadirkan beragam informasi, salah satunya yang kita akan hadirkan kelebih dahulu Informasi mengenai ini loh Rati Mak, kamu kayak ngelupas juga kan, ke pasar kan Harga langsung ternyata berapa tuh ayah cabai sekarang? Waduh ngeri nih, harga cabai sekilonya sekarang nih Berapa? Rp120.000 per kilo Itu kalau beli ayam geprek udah gak dapet lagi tuh paket Rp15.000 udah gak dapet nih Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali pemirsa ya Berbagai bahan pokok ini harganya sudah semakin naik Tidak hanya cabai saja, tapi kemudian juga bawang, tomat, daging pun juga ikut naik Jadi meski lebaran sudah berlalu ya, tapi harga sejumlah bahan pokok ini ternyata masih naik ya Masih naik, nah kita hadirkan informasi yang terlebih dahulu Selain juga harga kebutuhan pokok yang menjadi kekhawatiran kita bersama Ini masih adanya wabah penyakit mulut dan kuku hewan atau penyakit hewan ternak Yang justru ini berdampak terhadap kekurangannya Pasokan sapi padahal sebentar lagi menjelang Idul Adha Nah di wilayah Karawang Jawa Barat Pemirsa Terancang mengalami kekurangan pasokan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha Ya tidak hanya di Karawang Jawa Barat saja, tapi juga hal ini terjadi di wilayah Jawa Tengka Paling tidak di Kabupaten Boyolali, dibanding pemerintah setempat Kemudian akhirnya terpaksa begitu ya memperpanjang masa penutupan sementara Lima hewan, akibat itu banyaknya hewan yang kemudian terkena penyakit, kuku, dan juga mulut Kita akan hadirkan dulu informasi mengenai data penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia Karena memang sudah di sentrum kita lihat ya, kalau hari minggu banyak nih yang lari, yang olahraga Kalau di kawasan car free deh gimana ya? Wah banyak banget, banyak yang lari, banyak yang olahraga, banyak yang nongkrong doang Atau banyak yang jajan gitu ya, kayak foto-foto dong tidak ada kayak Kita ditatang hari ini ya, bersama dengan kami Tiara Harahap langsung dari CFD Jakarta aja, Maria boleh langsung ke sana ya Ya udah lah pemirsa, kalau gitu tadi seperti diingatkan oleh Tiara Harahap ya Walaupun memang sudah ada beberapa polonggaran, tapi ingat waspada bahwa COVID-19 ini masih ada Benar sekali, dan juga kalau untuk pemirsa, sebelum kita closing hari ini Untuk update informasi terbaru di lamantifuanews.com Dan juga cek di akun Instagram, at akibagitifluar Mungkin ada, menjadi orang yang beruntung gitu Mendapatkan hadiah 100 ribu rupiah Dengan demikian, saya akan berhenti kesumah Dan saya Maria, kita berdua pamitur di lintu untuk pemirsa Kita akan berjumpa lagi esok hari Sampai jumpa